Tiba-tiba ada makhluk perutnya besar Enggak pakai baju, bajunya diselendokin kayak gini Dia itu nungguin di pohon, namanya babay Misbah Misbah, biasa dipanggil babay, mungkin nama ini kenal Tengok-tengok di mana? Dia menghampiri saya, si misbah itu Kau kenal baik dengan dia Hari itu pertama kali saya bertemu dengan misbah Berarti kau orang jahat Misbah, babay Tukang nyolong Orang jahat ke orang bono, babay Ceritanya belum selesai Dengerin dulu Tau saya, babay, tau saya kenal Karena sering banget besar raka saya itu Dicuri sama dia juga Nah, ya, mau nolik kali ini saya lanjutkan Temannya, temannya Dunia sempit banget Kenal, kenal Dunia sempit banget ya Ya, saya teman Bukan orang bono, ya situ ya Kamu ngarang nih ceritanya Apa-apa? Ikut ke tempat penyimpanan pusaka saya, ayo Kalau tidak percaya nih lihat pusaka saya seperti apa Wajar kalau banyak pencuri mendekati tempat saya Saya juga baru kenal kamu, kamu menuduh kami Kurang jokor Nah, jahat Jangan ngarang Teman-temanku aneh Mohon maaf, Datuk Ini kira-kira bisa dibikin Pusaka apa Kalau bisa Itu bahan bagus Itu dapat dari gundukan lemak Purba itu pilihan Gimana kali pasir pilihan mengeluarkan Begini Datuk tidak menyianyakan segala jenis bahan Kayu Itu untuk-untuk belukang purba itu Kalau saya namain Secara seni Tingginya tinggi Ini secara pusaka Bisa dimanfaatkan Bisa Bisa banget Ini saya manfaatkan Digunakan menjadi kayu bakar Untuk menempa pusakanya Ini sembarangan loh, itu saya dapatnya Ini kayu Oh ya paling Mungkin ini bisa digunakan Untuk menjadi Datakan keris Disini Cakak Nah, saru banget loh Saya lanjutkan ya Datuk Nah, setara itu Tiba-tiba datanglah Makhluk yang mengaku Sebagai mitpah Atau bapai Dengan membawakan keris 32 luk Itu Cori itu Katanya Dia mengambil dari datuk gureng sendiri Oh, pantas Nah Saya tanya sama si misbah itu Lebih saja Katanya Saya mendengar Kamu katanya lagi butuh ini Saya lagi gak ada kerjaan Saya daripada nongkrong di pohon Lebih baik saya Cari hiburan mengambil keris ini Hiburan mengambil keris ini Ini Kalian tidak waspada Saat dia memberikan keris mungkin saja Dia mencuri sesuatu juga dari kalian Ini juga apa ya Tidak punya apa-apa loh Eh, belum tahu nanti Sadarnya nanti Apa yang hilang, Sen? Gak ada, oh Mungkin saja Malah seperti itu Bisa dipercaya Nah Tapi kan Memang berhasil itu Benar Nah iya Tapi Coba Ada sesuatu yang lebih dia sukai Dari benda yang dia miliki Kan membuat saya pikirannya puyeng Serius Nah Terus Terus Nah Dikasihkan kepada saya Nah setelah mengasihkan Ratu Gurung memang ikuti Karena tahu kerisnya dicuri Nah tiba-tiba si babay langsung pergi Karena tahu Ratu Gurung datang Terus? Nah terus teman saya Namanya Yang Martaji Betul Nah Yang Martaji Keris itu langsung direbut Dan dilempar Masuk ke Alat kelaminnya Kelaminnya si Gurung Kapir rempuk Kapir Ini Datuk Ini pusaka Buatan pusaka ya Datuk Alat kelaminnya Seperti ini kan sekalian Wih Jangan basah Nah Waktu mau lebur Matinya itu Si Ratu Gurung Mengucapkan Kutukan Iya Nah Kutukan itulah Yang menjadi Dua anak mal Yang berwarna merah Jadi kalian Biangnya Yang apa lho Batuk 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 Tadi saya ngomong apa Batuk Bisa nyasam Batuk ini Malah Biangnya Saya simpulkan disini Kalau misalnya Kalian Tidak mencampuri Urusan Tidak akan lahir Bayi Buacingan itu Katanya Kalau berbuat Baik itu Gak 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 Tapi kan Imbasnya Seperti ini Saya Jadi dicuri Kalau saja Buacingan itu Tidak lahir Pastinya Pusaka saya Tidak dicuri Jadi Kalaupun saya Ingin minta Tahun jawab Itu kepada Siapa Siapa Ayo Yang nyuri Nyuri Ya kalian Mbak Mbak Nggak nyuri Mbak Cariin daun Batuk Batuk Ini yang mata Kita tanya Apa 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 itu Saya maksud Ini Fosil saya Bukan itu Bisa buat Bukan itu 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 Ini Itu 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 Hiasan lah Hiasan Biar tambah Ganteng Saya Ini Tepat Kau Pujamu Mana Hiasan Pujamu Hanang Hiasan 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 Gak bisa dilepas Iya 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 Ya Tau Tau Opok Apa Gizinkan Iya Tau 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 Saja Ngarang Tapi Cocok Ganteng Saya Kembali Yang pertama Kaman Kehilangan Pusaka Itu kampak itu Kampak Samper Rogo Namanya kampak Samper Rogo Kenapa sampai dikasih nama Samper Rogo Ya itu untuk menyerang raga Samper itu menyambar Menyambar Rogo itu raga Mungkin saja bisa berimbas Saya belum bisa pastikan itu Karena saya juga Belum selesai membangunnya Masih mendo gitu Setengah mateng Ini mendo kalau bahasa kami Tau Terus Niatnya kamu menemui saya apa Minta tanggung jawab Kalau saya jahit bingung di Tern Mana saya minta tanggung jawab Tanggung jawab Semua ini tidak terjadi Jika kalian tidak memulai Kalian merugikan banyak Makhluk yang dilewati kalian Jadi termasuk itu darah saya Tau jawab Sampean itu dimana Tau jawab yang seperti apa loh Ya seperti membalikan itu Karena kalian adalah satu-satunya Makhluk Khususnya manusia ini Yang berurusan dengan si ibu hajingan itu Ini jatuh jangan Membuat beban lagi jatuh Karena kami sedang Kewalahan Begini begini Saya tawarkan Saya akan mempersenjatai kalian Apapun Kalian butuhkan Untuk mengambil lagi Pusaka Tampak Sampean Kerjasamanya Tapi kan tanggung jawab Lebih tepatnya Ya tentu Walaupun kamu tidak mau tanggung jawab Saya juga mau menghentikan itulah Ya intinya itulah pokoknya Seperti itu Ya Terus Saya akan persenjatai kalian Apa yang kalian butuhkan Dengan satu catatan Kalian berniat untuk mengembalikannya Ya Terus Soalnya ini itu mahal Jangan Jadi empuk Jangan nominal terus Bukan masalah itunya Kalau itu tidak kembali Saya mau bagaimana Bikin lagi kan bisa Tidak bisa batu Kamu tahu jatuhnya kapan Ini juga kurban Kalau bisa Kalau pun ada Harus berebut Itu meteor Ih Mohon maaf Biasanya ini mengeluarkan batu meteor Warnanya cerah ya Pak Gunung-gunung Ya bisa dibikin Sambal kemangi Pemuruh batu meteor Banyak Kan tadi Sambal nyowo lah Ini sambal kemangi Gak apa-apa Sambal Ini adalah karya terbesar Sudah berarti Berarti itu Itu salah satu Pusaka terbaik Menyenangkan apa Oh belum tentu Katanya berharga bang Ya tapi belum tentu Karena memang penciptaannya Belum selesai Sekalipun itu sudah selesai Banyak pertimbangan Untuk menjadikan sebuah Makna kata Yang menyebutnya adalah Pusaka terbaik Kenapa Karena sejatinya Pusaka terbaik Contohnya pedang Gambarannya Pedang yang terbaik adalah Pedang Yang ketika Hanya Dihunduskan Tanpa untuk Memenggal kepala Dari lawannya Itu sudah bisa Menahlukan Itu adalah Pusaka yang terbaik Begitu juga Dengan kita Makhluk Makhluk yang terbaik Adalah Makhluk yang Bisa Mengalahkan Lawan-lawannya Dengan cinta Tanpa harus Melukai Jadi sulit Untuk membentuk Sebuah Pusaka terbaik Kalau Udahnya Dengan cinta Tidak perlu Pusaka Itu bisa Iya Tapi kan Pusaka hanya Untuk Hayo 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 Tapi untuk Panglima Harusnya Yang bagus Yang bagus Yang keren Ketika lawannya Benar-benar Masih Tetap bersih Keras Melawan Walaupun Kita Mencinta Maka Demi kebaikan Seperti itu Menurut saya Cinta Itu temblek Temblek Buat apa Cinta-cinta Ada apa mas Siapa mas Ini babay kan Tidak usah percaya Dengan omongan dia Kenapa Tidak 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 usah percaya Tidak usah percaya Belum kau menawarkan kepada orang-orang ini Saya sebelumnya tidak kenal orang-orang ini Kau menyebutnya dia temanku Kau harus mengembalikan uangmu dulu